Intro Covid-19 langkah mengatasinya dan 30 hikmah di sebaliknya Covid-19, 7 langkah mengatasinya dan 30 hikmah di sebaliknya Apabila kita berbicara tentang Covid-19 Bermakna kita akan berbicara tentang musibah yang besar dalam sejarah hidup manusia Innal Alhamdulillah, subhan Alhamdulillah Alhamdulillah iladih selamat menikmati Alhamdulillah dan ketaatan kita di sisi Allah SWT mudah-mudahan ia hanya menjadi asbab keimanan dan ketakuan kita makin bertambah di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini salawat dan salamnya tidak lupa kita sampaikan pada jujuan bagi Rasul Muhammad SAW yang telah menunjukkan kebenaran jalan hidup kita semuanya minatulah ilalihidayah wa minatuluh mati ilan nur tuan-tuan dan puan-puan diam tak diam lima bulan juga karena bercuti sepatutnya pada kuliah subuh minggu pertama belum ustaz lagi katanya itu ustaz Zuhiri SMS katanya malam ini kosong ketempatan malam ini pun sepatutnya dekat kotak munik pun belum mula lagi tak apalah datang ke sini baik jadi perkongsian kita pada pertemuan malam ini mungkin pertemuan ini akan bersiri COVID-19 langkah mengatasinya dan 30 hikmah di sebaliknya COVID-19 7 langkah mengatasinya dan 30 hikmah di sebaliknya apabila kita berbicara tentang COVID-19 belum mana kita akan berbicara tentang musibah yang besar dalam sejarah hidup manusia bahkan sepanjang sejarah umat manusia penyakit yang melanda hampir seluruh negara-negara di dunia ini penyakit inilah yang kita hadapi sekarang jadi bolehlah anda katakan ia adalah satu musibah persoalannya sekarang apa itu musibah bahasa Arab musibah ini maknanya peristiwa atau kejadian yang menimpa atau yang terjadi menurut arti bahasa musibah ini isi maf'un kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab yang menimpa yang terjadi yang terkenal itu dinamakan dengan musibah sedangkan menurut istilah dinamakan musibah apa sih musibah dinamakan musibah ada lima faktor ada lima unsur ia disebut dengan musibah coba tuan-tuan cek kalau ada yang lima faktor ini ada maka itulah namanya musibah apa musibah yang pertama peristiwa atau kejadian yang kedua yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi yang sedang berlaku atau yang sudah berlaku tuan-tuan perasaan kata anak pada tanggal 3 Januari 2020 jatuh Alhamdulillah sudah tak bertongkat tapi sakit itu sampai hari ini masih ada lagi musibah benda yang terjadi atau yang sedang terjadi peristiwa yang sedang terjadi yang ketiga yang menimpa seseorang atau banyak orang yang menimpa orang per orang atau ramai orang sama ada tuan-tuan secara pribadi atau umat manusia di dunia ini yang tengah-tengah berlaku yang keempat bersifat negatif musibah ini bersifat tidak baik yang bersifat kurang elok contoh duit duit bukan musibah tapi kalau duit itu memeningkan kepala tuan-tuan menyusatkan hidup tuan-tuan maka itu duit sudah jadi musibah pasangan hidup bukan musibah tapi kalau pasangan hidup memeningkan kepala menyakitkan hati tuan-tuan maka pasangan hidup sudah jadi musibah anak-anak sama pangkat jawatan kedudukan bukan musibah tapi kalau pangkat menjadikan kita sombong pangkat jawatan menjadikan kita zalim maka itu pangkat sudah jadi musibah innama amwalukum wa'uladukum fitnah harta benda dan anak keturunan ia jadi musibah pada kamu akan jadi fitnah pada kamu musibah kenapa? bersifat negatif dan yang keempat yang kelima dinamakan musibah yang kelima yang tidak menyenangkan dan yang tidak menenangkan asbab musibah yang datang kepada tuan-tuan puan-puan hati tak tenang pikiran tak tenang hati tak teram pikiran tak teram maka itulah namanya musibah so tuan-tuan dan puan-puan disebut musibah lima unsur saya ulangi sekali apa sih musibah? yang pertama peristiwa atau kejadian yang kedua yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi yang sedang berlaku atau yang sudah berlaku yang ketiga yang menimpa seseorang atau ramai orang yang menimpa orang-orang atau banyak orang yang keempat bersifat negatif yang sifat yang tak elok yang sifat yang tak baik dan yang kelima dinamakan musibah yang tidak menyenangkan dan tidak menenangkan musibah yang datang hilangnya ketenangan hilangnya ketenangan hati dan pikiran maka itulah musibah baik itu definasi musibah nah sekarang sekarang kita bincang peringkat musibah ulama menyebutkan musibah yang ditimpakan Allah kepada umat manusia kepada umat Islam khususnya atau umat manusia pada umumnya peringkat peringkat musibah ini ada tiga peringkat yang pertama musibah dalam peringkat arti ujian atau cobaan atau dugaan Allah musibah yang Allah tempahkan kepada manusia peringkatnya ujian cobaan dugaan Allah siapa musibah peringkat yang pertama ini orang-orang yang beriman orang-orang yang bertakwah orang-orang yang soleh orang-orang yang berakhlak mulia iman takwa mantap amal soleh banyak akhlak cantik kenapa Allah datangkan juga musibah tak apa itu ujian dan cobaan dugaan Allah kepada kita maknanya di sini Allah sayang kepada hambanya yang begini tapi bentuk sayangnya Allah kepada hambanya diberinya hambanya sedikit musibah itu musibah peringkat ujian Allah atau dalam maksudnya kan ibeti yang kedua musibah peringkat yang kedua musibah ini namanya teguran atau peringatan atau amaran Allah ulangi peringkat musibah yang kedua musibah dalam peringkat teguran atau amaran atau peringkat untuk warning Allah siapa mereka musibah yang kedua ini orang-orang yang fasik orang-orang yang lalai orang-orang yang laluan kefasikannya kelalaianya kelaluannya yang dilakukan dalam hidupnya Allah turunkan musibah untuk menegur hambanya kembali angkal jalan mari patah balik dan terlancar itu jom patah balik masih untung masih ringat Allah tegur Allah ingatkan di dunia kalau nanti diingatkan di akhirat sudah bukan teguran di akhirat hanya balasan yang ada itu peringkat musibah yang kedua teguran atau peringatan atau amaran warning Allah dan yang ketiga peringkat musibah yang ditimpakan Allah kepada hambanya peringkat musibah yang ketiga adalah musibah dalam peringkat bada dan azab seksa Allah kepada hambanya siapa musibah peringkat yang ketiga ini orang-orang kafir orang-orang zalim orang-orang munafik kekafirannya kezalimannya kemunafikannya Allah datangkan musibah musibah yang datang pada golongan yang ketiga ini namanya musibah azab dan bada Allah kepada kita tuan-tuan cuba rasa kalau apa-apa yang tengah menimpa sekarang yang tengah berlaku sekarang atau yang sudah berlaku pada tuan-tuan punya kehidupan agak-agak musibah ini yang mana yang pasti musibah hanya ada tiga peringkat ujian Allah ke teguran Allah ke atau mana Allah yang tahu jawaban tuan-tuan jujur hanya kita dengan Allah anda tidak tahu tuan-tuan kalau ada yang tengah terjadi musibah sekarang yang mana jawabannya anda hanya beri jawaban salah satu tiga pasti ada salah satunya yang mana tuan-tuan punya jawaban maknanya disini tuan-tuan secara orang per orang secara individu per individu setiap orang didatangkan musibah oleh Allah jawabannya lain-lain orang ini ujian Allah orang ini tegur Allah mungkin orang ini sudah balik Allah bergantung amalan aktiviti dalam hidupnya amal yang bagaimana kalau baik itu ujian Allah kurang baik tegur Allah kalau tak baik itu bahan Allah mari tuan-tuan musim covid-19 yang menipas sekarang itulah jawabannya secara pribadi secara individu secara perorangan tiga-tiga jawaban ada masing-masing dan antara satu orang dengan orang yang lain tidak sama peringkatnya baik itu secara orang perorangan sedangkan secara generalnya secara keseluruhannya secara amnya musibah yang datang kepada umat manusia covid-19 agak-agak kalau anda tanya dengan tuan-tuan secara generalnya hanya satu jawaban agak-agak menurut kacamata tuan-tuan dan menurut pandangan islam musibah yang melanda dunia sekarang ini dalam pandangan islam agak-agak yang mana jawabannya ujian Allah teguran Allah kepada Allah orang per orang tiga-tiga lain jawabannya bergantung pada pribadi tetapi secara amnya secara menyeluruhnya musibah covid-19 yang melanda umat manusia di dunia dalam pandangan islam jawaban nomor berapa satu dua tiga mana markah yang tuan-tuan bagi yang keberapa hanya tiga saja yang keberapa jawabannya jawabannya tuan-tuan musibah yang menimpa umat manusia di dunia akhir zaman ini dia sudah peringkat yang ketiga mungkin tuan-tuan tanya mana boleh ustaz main sebut saja baik tuan-tuan tolong bezakan dulu bala umat nabi muhammad dengan bala umat yang terdahulu bala ini datang tiga perbezaan tiga perbezaan bala yang menimpa kepada kaum yang terdahulu dengan umat akhir zaman ini tiga dimana bezanya yang pertama buta yang kedua rata yang ketiga serta merta rumus bala yang Allah timpakan kepada umat nabi muhammad berbeza rumusnya dengan bala yang timpakan Allah kepada kaum tiga dimana tiga saja buta rata serta merta ada tiga ter baik anda perangkan yang pertama buta bala terdahulu Allah timpakan dia cerimata kau buat kau kena tak buat garanti tak kena kenapa bala nampak apa oh kau buat ni tak kena garanti tak kena zaman dulu punya bala siapa yang kuat confirm kena tak buat insyaAllah tak kena tapi bala yang ditipakan Allah kepada umat nabi muhammad buat tak buat memang kena kenapa buta nampak gambarannya covid-19 tak kira kau orang soleh ke orang salah ke kau kaki masjid ke kaki judih ke covid-19 semua kena nampak itu beza yang pertama baga umat nabi muhammad sifatnya buddha yang kedua rata artinya apa yang buatnya sikit yang kenanya banyak mungkin contoh mungkin yang buat orang putrajaya yang kenanya orang sumbang jaya sama jayanya saja yang punya perangai orang putrajaya yang kenanya orang sumbang jaya gitu kalau zaman dulu orang putrajaya punya perangai orang putrajaya yang kenanya orang sumbang jaya zaman sekarang siapa yang buat rata mungkin yang buat orang pulau lumpur yang kenanya orang tergantung rata contohlah untuk tuan-tuan mudah faham Aceh kalau orang Aceh mohon maaf Aceh yang berperang di tentera saja itu gam dengan tentera jakarta 30 tahun perang itu kan masalah nak Aceh berdeka dia tak nak ikut jakarta perang kurang-kurang 30 tahun 3 dekat perang itu tak nak semua nak tunjuk power masing-masing kalau datangkan tsunami setengah jam ratus ribu orang mati patut kalau salah tentera jalan yang kena tapi orang yang tidak berdosa pun kena sama-sama kenapa rata kena faham itu itu pasal kita kena ada namanya amar makruf nahimungkan kita kena ustaz-ustaz sibuk bising iyalah ustaz-ustaz sibuk bising kau buat aku kena kalau kau buat aku kena ustaz tak bising nak bisa buat apa biar dia buat dia tahu tak balanya umat yang tuan-tuan wajib faham balanya buta rata dan yang ketiga serta merta zaman dulu punya bala ada pemberitahuan contoh nabi nuh tuan-tuan Allah datangkan bala banjir kepada nabi nuh 10 tahun banjir belum datang Allah beritahu nuh buat kapal dimana nabi nuh buat kapal atas bulung atas bulut tak ada air tak ada laut dibuatnya kapal besar tuan-tuan kaum yang kata nuh sudah gila nuh sudah tak betul hanya apa itu kapal dibuat jaman dikencing diberaki oleh kaum nya tuan-tuan tapi nuh dengan yakin 10 tahun akan datang jaga lingkup semuanya termasuk anak-anaknya lingkup sama tuan-tuan kenapa balanya bagi tahu awal kaum nabi laut diberitahu laut pindah malam ini besok malam akan kebalikan dunia ini kaum sebulan sebelum datang Allah beritahu tapi umat nabi Muhammad hanya diberi tandanya saja tidak diberitahu balanya tapi diberitahu tandanya aku langgar tanda ini aku buat perangai ini aku buat tingkat laku ini confirm yang datang ada nambal contoh silakan tuan-tuan buka hadis Imam Atir Mezi hadis nombor 2136 waru'ya'an Ali Ibn Abi Talib Radul Alhu Wa Karam Allah Wajah kala kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam idha fa'alat umati khamsata asyara khasnatan halat bihal balamin Allah nanti apabila umat aku atau apabila umat aku nanti semuanya hadis ini zaman Nabi tidak ada apabila umat aku nanti melakukan 15 perangai nanti apabila umat aku melakukan 15 perkara 15 perbuatan maka sah apabila yang datang waktu adalah bana Allah tapi tersebut beriman atau tidak semua apa dia sebut sebagian saja sebut 15 panjang yang pertama apabila harta kekayaan hanya berpusing pada kelompok tertentu yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dan orang-orang tertentu bahasa yang paling mudah apabila kronisma dan nepotisma dilakukan oleh orang Islam ada ketak bukan nyalakan bukan menuduh kalau ini ada dalam masyarakat akhir zaman sah apa yang datang adalah balok satu yang kedua apabila amanah apabila kepercayaan apabila pangkat jawatan dan ketentukan jadikan sumber mengaut keuntungan dan kekayaan pribadi apabila korupsi bermaharajalah sahab apa yang ketah musibah adalah balok ada ke tak ada ini baru dua teman demam itu dua cukup dah ada orang yang rosak dan rendah akhlak dan moral pada kaum impinya ada ke tak ada cukup lah 3 cukup 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 yang lima pengsan kita semua bukan pada tuan-tuan secara pribadi tiap-tiap orang berbeza tapi secara amnya secara jenaranya musibah yang menimpa umat akhir zaman kita semua adalah berikut ketiga apa balanya dari lima kelas tadi 3 yang pertama dari 15 kelas 15 semua ada 15 semua depan mata semua ada cuma tinggal kita cak kita prihatin kita prihatin itu apabila baswaran ini sudah dibuat akan datang 3 balai yang pertama akan datangnya penyakit penyakit aneh-aneh yang susah jumpa ubatnya sampai sekarang tidak ada mana-mana saintis di dunia yang berusyarkan ubat ini boleh tawarkan kovin 19 belum ada sebenarnya baru tengah dibangunkan dibangunkan belum ada yang boleh mempaten kan ubat ini boleh semukan kovin 19 sejak bila sejak di wuhan yang yang kedua akan datangnya bencana bencana alam yang akan menimpa ubat manusia tuan-tuan kamu sendiri nah sekarang ini biasa musim panas juru datang lagi farab taqib yaumma taqib sama ubi dukhan imu bin yakshanna suhada azam bun alim tu dalam surah dukhan disebutkan tuan-tuan dan yang ketiga perangai manusia akhlak manusia tidak berubah seperti perangai binatang tuan-tuan ayo nama tolong ini yang anda sebutkan kepada tuan-tuan mari tuan-tuan kita sebenarnya kalau apa berlaku kita hanya mangsa keadaan dari apa yang saudara kita di luar sana mereka lakukan baik itu peringkat musibah baik sekarang kita bincang sikap dalam menangani musibah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan musliman apabila musibah belum datang bagaimanakah islam mengajarkan agar ia jangan datang tetapi apabila musibah terpaksanya jadi juga datang bagaimana sikap kita dalam menangani musibah yang tengah datang ada tujuh sikap tujuh langkah dalam mengatasi musibah di dalam kehidupan kita mari kita bincang satu-satu tolong diingat-ingat kalau perlu dicatat kita benda sudah datang bagaimana sikap ketika mana musibah sudah di depan mata kita baik langkah menangani musibah yang islam ajarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ada tujuh sikap mari tuan-tuan apa maksud anda berbicara di sini agar kalau ia datang tidak menyusahkan kalau ia berat boleh meringankan kalau ia tidak payah boleh memudahkan itu musibah tidak memang sudah datang bagaimana kita menyikapi musibah tadi maka jawabannya tujuh langkah saja baik yang pertama langkah dalam menyikapi musibah langkah dalam mengatasi musibah yang pertama berusaha langkah yang pertama berusaha secara zahir berusaha secara zahir agar musibah jangan datang pada kita apa langkahnya contoh covid-19 langkah yang pertama yang kuat dilakukan agar covid-19 tidak datang pada kita apa langkahnya pakai mask pelitup buka jaga jarak tujuh cek suhu tak payah salam kasih doa maknanya apa apa semua ini kita buat satu saja agar covid-19 jangan datang pada kita maka usaha zahir ini yang SOP yang tetapkan kerajaan untuk kebaikan kita patuhi SOP ini kenapa usaha zahir agar musib tadi jangan menimpa kita satu oke Tuhan Tidak Ustaz sudah Ustaz langkah yang pertama yang kedua apakah langkah dalam menyikapi musibah langkah dalam menangani musibah yang wajib Tuhan lakukan yang kedua ikhtiar usaha juga tapi kalau bezanya yang pertama ini fizikal ikhtiar ini mental hati apa ikhtiar ini ada keyakinan hati ada kemampuan otak hati kena yakin otak rasanya mampu tak yakin tak mampu jangan contoh pada tiga minggu yang lalu anak dapat jemputan ceramah khutbah di masjid kampung haji pun perjalan turun rasang ketepatan anak tinggal di rumah mertua sejak PKPB ini sampai sekarang anak tinggal di rumah ayah mertua jadi anak pun cakaplah dengan pak mertua ini kata ayah nak ikut ke pergi surat jumpat di jalan perjalan di mana di tabung haji ketepatan ayah mertua ini memang pengasas founder tabung haji dengan wazis dan chairman tabung haji yang pertama Malaysia so apa ayah mertua cakap ustaz ayah sehat tapi ayah tak yakin boleh ke tak nanti kan misalkan macam-macam jumpa orang pulang takutkan susah politik mana apa secara fisikal ayah mertua sehat tetapi hati tak ada keyakinan otak tak ada kemampuan tak apalah siap budin pergi saja sana mana apa di samping usaha jahil kena ada ikhtiar batin keyakinan hati kemampuan otak baru jalan itu contoh ada sehat apa semua cuma ialah kan orang tua kan umur dah 90 lebih sebaik dengan dengan tun memang kawan apapun dengan tun kalau tu pernah dengar nama tan seri Hanafiah itu kira ayah mertua pada istri yang kedua so kalau tak yakin apalah mana pun jalan sendiri itu contoh ikhtiar sudah ikhtiar sudah belum cukup langkah yang ketiga untuk menangani musibah mengatasi musibah langkah yang ketiga yang perlu tuan-tuan puan-puan buat yang ketiga banyakkan berdoa kepada Allah agar musibah ini jangan menimpa kita keloda kita jiran tetang kita masyarakat dan negara kita serta umat manusia dirinya minta doa nazilah minta doa tolak pada kenapa tidak tidak ada yang boleh menolak budara tidak ada yang boleh membawa melainkan semuanya dengan izin Allah tuan-tuan ada kekuatan kesehatan tuan-tuan jaga semua sobi tuan-tuan yakin hati mantap pikirannya tetapi ingat kita ada yang maha segala-galanya yang maha ini tuan-tuan angkat kedua tangan minta pada Allah agar COVID-19 jangan menimpa kita agar musibah jangan terjadi pada kita langkah yang ketiga usaha sudah sudah ikhtiar cukup doa hari-hari kalau tuan-tuan sudah buat tiga langkah maka yang keempat tawakkah serahkan urusan kembalikan urusannya hanya kepada Allah tuan-tuan hanya diperintahkan tiga usaha zahir ikhtiar batin banyakan berdoa lebihnya tuan-tuan kembalikan kepada Allah kenapa yang dihadapan yang masa depan semuanya hanya Allah yang maha mengetahuinya maka tuan-tuan buat langkah yang keempat bertawakkan kepada Allah menyerahkan semua urusan semata-mata hanya kepada Allah siapa yang bertawakkan kepada Allah nanti Allah cubukan kepada kita semuanya tu yang jadi masalah kurang tawakkah semua pakai ini semua dengan ini tak jadi turun ingat ada yang begini lepas tu yang keempat begini jangan sombong dengan kekuatan fizikal kita jangan sombong dengan keyakinan hati dan otak kepala kita kalau kita tidak ada tawakkan kepada Allah tak kemana-mana tuan-tuan tu tawakkan kepada Allah ya baik ok macam mana sendiri tuan-tuan anda sejak 18 March sampai August tak ada kemana duduk duduk di rumah saja ketika PKPB bulan April Pak Mertua telefon Syihabudin bawa anak istri kamu datang ke sini anak memang tiap dua minggu sekali sebulan dalam dua tiga kali sewarna geluk dekat syalam ayam bertuah dekat jalan gasing sini aja bukit gasing bukit gasing so ketika PKPB kan tidak boleh merentas merentasnya kalau PKP kan anak dua pun payah jadi orang kita jom kita ziarah lagi pun ramadhan kan so anak datang ziarah datang ziarah niat biasanya kalau datang ziarah memang dua hari aja memang tak lama pun ada anda dah sebelas tahun dengan dengan apa dengan anak tanse yang emak emak dia ni sebelas tahun dengan arwah yang pertama ni tujuh belas tahun tapi dah dua tahun meninggal so kita pun jalan niatnya masa itu hari aja so karena masa itu tak ada kerja tak ada ceramah dan apa seorang pun pimpin solat berjamah solat lima waktu berjamah sama-sama dengan anak dengan istri dengan dua orang anak dengan kakak dia lah seorang masa itu kakak dia pun balik dari gontor sebelah jadi gontor sebalik dengan ayah bertua dengan anak seri dan puan seri dengan tiga orang pembantu so kita pun semayalah berjamah rupa-rupanya apa yang nak buat ni berkenan pula ayah bertua tu syabudin tak payahlah kamu balik ke rumah dah lah duduk dekat sini sahaja sampai ayah meninggal sampai hari ini anda tak boleh tuan-tuan so rumah jangan kamu boleh sebarang kosong rumah dia dekat cacat dia kosong pasal pasal bertua nak duduk di situ sampai hari ada anak kecil umur 8 tahun kadang-kadang kita pun serba salah budak-budak tapi alhamdulillah nasib baiklah ayam mertua pula suka dia pun dia semua jangan tawakal Allah cukup kurang-kurang dapatlah makan minum tak tak itu bukan itu bukan itu 11 tahun tanpa renung nomor tua barulah sejak PKP bulan 4 sampai hari ini tawakal Allah sampai seter berikan anak jual buah bulan lepas anak jual buah buah ceri dan uzbek istanah selalu uzbek tidak 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 yang tanya sebut rendah juga ada nampak tawakal bertawakal kamu dengan sembilan tawakal burung yang tak ada akal keluar sarang dalam keadaan lapar kembali ke sarang dalam keadaan kenyang itulah namanya tawakal baik itu yang keempat usaha zahir ikhtiar batin banyak berdoa tawakal lepas tawakal yang kelima datang juga itu penyakit datang juga itu COVID-19 maka yang kelima sabar dalam menghadapinya lima siapa 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 COVID-19 semua orang tak anak pun masih pikir COVID-19 ini seminggu dua saja masa itu pikir ini seminggu dua rupanya lima bulan tak habis lagi dan tidak tahu sampai bila ia akan habis maka ketika musibah itu datang maka langkah yang kelima yang tuan tuan puan wajib menghadapinya yang kelima sabar dalam menghadapi musibah yang datang kepada kita nak buat macam mana tuan nak marah dengan siapa nak marah kerajaan tak patut tak patut tak patut sabar sabar separuhnya iman sabar setengahnya orang yang beriman separuh iman tuan dalam hidup letaknya 50% ada pada sabar yang tuan tuan jadai dalam hidup kita tu maka ketika kita menghadapi musibah langkah yang kelima bersabar dalam menghadapinya 5 isap pukul berapa berapa minit lagi ya jam tak nampak 10 minit lagi 4 minit lagi 4 minit lagi sebab iman beritahu isapnya berhenti takut telanjak pula nanti baik waktu itu yang kelima ulangi usaha zahir ikhtiar batin banyakan berdoa tawakal kepada Allah sabar yang kenal langkah menghadapi musibah yang diajarkan Islam kepada kita langkah yang ke-6 rendah menerima takdir Allah rendah menerima ketentuan Allah tak ada siapa yang boleh ini ketentuan Allah ingat kita ketika covid-19 datang dari China Wuhan kita kata ini orang China makan kelawa makan tikus makan macam-macam kita yang tak makan datang buka ini takdir Allah tidak perlu saling menyalahkan langkah yang ke-6 terima ketentuan Allah rendah dengan takdir Allah anda pun tak pilih apa-apa duduk di rumah ini tak pilih ada macam mana itu yang ke-6 dan yang ketujuh langkah menangani musibah endingnya yang ketujuh syukuri nikmat yang masih ada syukuri nikmat yang masih tersisa contohnya apa anda cakap ini saksi budaknya ada anda sejak tanggal 18 tak ada cara duduk di rumah memang secara ekonomi terjejas tak ada apa-apa tapi anda syukur Alhamdulillah apa syukurnya dapat khidmat dengan ayam bertua anda pimpin surat lima waktu kuliah maghrib kuliah subuh tiap-tiap hari anda kuliah untuk sembilan orang yang ada dalam rumah dan syukurnya lagi ini anaknya ada anak kalau cerah anda tak boleh intensif pajak anak tapi syukur Alhamdulillah anda cakapkan salman syukur ada pkp walik boleh hajar salman Alhamdulillah syukurnya apa Al-kahfi hafal Yasin hafal Ar-Rahman hafal Waqiyah hafal as-sajjidah hafal al-gul hafal surah nuh hafal dan juzur 38 tuan-tuan boleh test sekarang syukur Alhamdulillah ya Allah anda sampai menangis di depannya Allah kalau anak apa dunia tak ada pkp memang liga tak lekat di rumah syukur 4 bulan ini hasil syukur Alhamdulillah nampak baru dia satu tuan-tuan jadi kalau tuan-tuan kena musibah jangan pandang musibah pandang syukuri nikmat yang masih ada yang belum diambil oleh Allah itu saya tuan-tuan memang lah kalau kita musibah musibah so itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian tujuh langkah bagaimana Islam mengajarkan kita menangani musibah dalam kehidupan kita jadi mari kita bersiap sedia musibah datang hanya dengan tujuh langkah usaha zahir ikhtiat batin berdoa tawakal sabar syabar redoh dengan syukur so insyaAllah nanti kuliah subuh kita akan bincang 30 hikmat di sebalik musibah yang datang ini Allah tidak perlu ada soalan faham tak faham buat-buat faham semua saja al-fatihah Allah assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh selamat menikmati